Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini saya mau share sama kalian 2 aplikasi yang wajib dimiliki oleh seorang sales Jadi mohon ditonton video ini sampai selesai Jangan diskip-skip Supaya kalian benar-benar paham dengan video ini Oke teman-teman Jadi kalau misalnya kamu itu adalah sales perusahaan Atau sales resmi dari distributor Mungkin kamu akan mendapatkan aplikasi khusus Aplikasi dari kantor Misalnya kamu seorang sales atau promotor HP Kamu akan mendapatkan aplikasi khusus Untuk nge-salt email HP Dan aplikasi seperti itu Itu tidak bisa di-download di Playstore Seperti misalnya kamu kerja di sales Misalnya ya Produk Winswood, Genelever dan sebagainya Itu ada terkadang aplikasi khusus Untuk melakukan scan Jadi di toko itu nanti dipasang barcode Nah setiap kunjungan kalian wajib scan Barcode tersebut menggunakan aplikasi Yang sudah diberikan ke kamu Nah tapi gini teman-teman Yang ingin saya share disini adalah Bukan aplikasi khusus Melainkan aplikasi di luar perusahaan ya Dan aplikasi ini ada di Playstore Dan aplikasi yang saya share ini Ini akan sangat-sangat membantu kalian Dalam menunjang kinerja kalian sebagai seorang sales Yang pertama adalah GPS kamera Oke teman-teman Jadi begini Untuk perusahaan yang bergerak di bidang persalesan ya teman-teman Maupun yang bergerak di bidang pendistribusian sebuah produk Itu mewajibkan ya Semua salesnya itu Mendownload aplikasi GPS kamera Kenapa Karena mereka terkadang disuruh untuk melakukan foto kunjungan ya Jadi GPS kamera itu bisa memfoto sebuah tempat Dan disitu nanti ada jamnya Terus ada lagi lokasinya dimana Jadi bisa untuk melakukan apa ya Cross check ya Misalnya gini Kamu sekarang ada dimana Saya lagi di kecamatan apa misalnya Yaudah coba foto kirim ke saya Buat bukti kayak gitu Dan kalau misalnya kalian itu seorang sales freelance ya Terkadang kan apa ya Kita itu bingung ya Ini ada dimana Nah kalian tinggal buka GPS kamera Kalian foto nanti ada lokasinya muncul teman-teman Oh ternyata saya di kecamatan ini Saya di desa ini kayak gitu Jadi itu sangat apa ya Sangat-sangat membantu kita kayak gitu Khususnya bagi kalian yang bingung Atau masih apa ya Takutnya nanti ini udah area orang lain kayak gitu Takutnya di daerah sini Udah ada pemain freelancenya Di daerah ini udah Ada sales yang meng-cover kayak gitu Jadi bisa dicek Oh ini kecamatan Ah Disini ada pemain freelance Rokok yang sama dengan saya Sebaiknya saya hindari lokasi ini Saya cari lokasi lain kayak gitu Nah itu yang pertama teman-teman Dan aplikasi yang saya share di video ini Bisa di download ya teman-teman Di playstore Untuk link downloadnya Bisa kalian cek di deskripsi video ini Supaya kalian gak capek-capek Ngetik di playstore ya Langsung di klik-kliknya Bisa di download juga ya Terus berikutnya yang kedua adalah Maps Maker Ya Atau pembuat peta Nah Aplikasi ini sangat recommended banget Bagi kamu seseorang sales Tapi yang terkadang itu lupa Ya Ya memang lupa itu manusiawi ya teman-teman Tapi kan ada beberapa orang Yang karakternya orang itu memang pelupa Dan aplikasi Map Maker ini Mungkin ya Bisa menjadi salah satu opsi Untuk kalian ya teman-teman Dan untuk penampilan Untuk tampilan Map Maker Itu seperti ini teman-teman ya Oke teman-teman Ini Maps Maker ya teman-teman Nah Nah Tampilannya kan seperti ini teman-teman ya Nah Disini Misalnya nih Kalian berkunjung ke Tukur Rahmani Ini kan ada titiknya ya teman-teman Nih Kalian bisa Misalnya Di perjalanan kalian Itu Ada lagi nama toko Poniran Nah kan Bikin Map Maker Jadi supaya Kalian itu Nggak lupa juga ya teman-teman Kalau misalnya kalian itu Orangnya pelupa Ini sangat membantu sekali teman-teman ya Ini Disini ada toko Ya Jadi Bisa Bisa inget ya Nah disini ada toko Sugini Sebelahnya ada toko Akila Nah ini kalau misalnya kamu itu Salas perusahaan Nah misalnya kamu Ada rollingan ya Nah kamu bisa kasih Ini teman-teman ke teman kalian Ini loh lokasi yang ada warungnya Kayak gitu Kan soalnya kalau salas baru itu kan Kadang bingung ya teman-teman Meskipun dia salas lama Tapi kalau ditempatkan di area yang baru Juga kadang bingung ya Jadi ini sangat recommended banget ya Nih Seperti ini tampilannya teman-teman Nih Fnb ya teman-teman Nih Jadi kita nggak akan Lupa gitu loh Dan Sangat membantu sekali Untuk teman-teman salas baru Yang menggantikan area kamu Misalnya seperti itu Nih Ada toko parium juga ya teman-teman Nih Ini pun mapsnya itu Kalau di per detail itu Ada patokannya ya teman-teman Wah ini Jalan ini jalan ini Kayak gitu Jadi Seperti Apa ya Seperti Sherlock modelnya Tapi Dia itu Apa ya Misalnya ada patokannya Gitu loh teman-teman Tampilannya seperti ini Ya Nih Ada area nya juga nih Rabu membutuh Kamis membutuh Ya Ada 39 markers Ada 37 markers Ya Ini kunjungan Setiap harinya Ada berapa itu Bisa ketahuan Ya gitu teman-teman ya Nah ini Foldernya ada 3 folder Elmakernya ada 111 lokasi Ini Contohnya Seperti itu Teman-teman ya Nih Nah ini Bisa ditambah Lokasinya juga Oke teman-teman Ini Seperti ini Kurang lebih Untuk tampilannya Ini luas banget ya teman-teman Nih Luas banget nih teman-teman Ini seluruh Satu kota itu Bisa dibuat Mapmaker itu Bisa teman-teman Nih Satu kota Nggak cuma Satu desa itu Bahkan satu kota bisa Dipakaian Mapmaker Nah ini untuk area Yang belum saya cover Belum saya kasih Ini teman-teman ya Karena saya sebenarnya Juga nggak Menggunakan Mapmaker Ini adalah Data lama saya Teman-teman Data lama saya Tapi ini sangat recommended Bagi kalian yang Sales baru ya teman-teman Supaya nggak tersesat Oke Mungkin Seperti itu Contoh penampilan Dari Aplikasi Mapmaker ya Link download Ada di deskripsi Teman-teman ya Dan Untuk Mapmaker tuh Fungsinya gini Kalau misalnya Kamu itu Sales perusahaan Walaupun Nggak disuruh Untuk download Aplikasi ini Kalian bisa tetap Download aplikasi ini Jadi Misalnya Kalian Meng-cover Kesamatan A Nah disini Kalau setiap Ada toko Kalian Bikin Mapmaker disitu Pindah lagi ke teman-toko Bikin lagi Mapmaker disitu Nah nanti Suatu saat Misalnya Kamu nggak kerja Di perusahaan itu lagi Terus ada Sales baru Pengganti kalian Dan tanya Mas ini Yang ada warung Di kesamatan ini Mana aja Kalian bisa share Mapmaker itu Ke sales yang baru Loh Enak Sales yang baru dong mas Nggak apa-apa teman-teman Nggak apa-apa Karena gini Barang siapa Yang mempermudah Urusan orang lain Maka urusannya Juga akan dipermudah Sama Tuhan Kayak gitu Bahasa jawanya Sopos yang gampang Urusannya orang Urusannya bakal digampang Kayak gitu teman-teman ya Jadi Jangan Kita jangan Hitung-hitungan lah ya Dalam Berbagi Seperti itu Itu adalah Dua aplikasi Yang menurut saya itu Recommend banget Nah bagi teman-teman Sales Kalian punya aplikasi Apa nih Yang bisa menunjang Atau membantu Kinerja Kita sebagai seorang sales Kalau misalnya kalian punya aplikasi Selain yang saya sebutkan tadi Bisa tulis di kolom komentar Supaya kita sama-sama belajar Dan jangan lupa Kalian Coba jelaskan Aplikasi itu Fungsinya untuk apa Oke Terima kasih ya teman-teman Bagi kalian ya Yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya mendapatkan Informasi terbaru Dari channel youtube SalesMagic Terima kasih See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya